Silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya Kicau burung bersahut-sahutan Sebuah pagi yang cerah dan semarak Asap yang mengepul dari sebuah dapur menyebarkan bau kayu bakar dan nasi yang tanah Aromanya yang sedap tercium hingga sudut-sudut ruangan Di rumah paling besar yang terletak tak jauh dari kawasan pendarmaan Di sana, di kawasan pendarmaan Dekat dengan bangunan utama, beberapa cantrik sibuk menyapu bunga-bunga bekas sesajen Di sudut yang lain, masih dalam kawasan pendarmaan Asap juga mengepul dari tumpukan sampah yang ditakar Indah nian suasana di pedalaman ini Gumam seseorang dengan jubah merah Disapukannya pandangan kesegenap penjuru sejenak Kemudian matanya terhenti pada bangunan pendarmaan yang megah Tersaput kabut bercampur asap bakaran sampah Setiap tempat memiliki keindahannya masing-masing Tidak di pedalaman ataupun di pesisi raten Malahan saya seringkali terpesona Oleh gulungan umbak sewaktu dulu Saya berkesempatan ikut rombongan prajurit Majapahit Yang hendak menarik upeti di pulau seberang Kata seseorang yang sudah terlihat sepuh Tersenyum sosok berjubah merah mendengarnya Sudut matanya lantas menangkap dua sosok lain Yang muncul dari asrama para cantrik Dua sosok itu lantas bergerak mendekat ke arah mereka Pagi yang indah Popo Sapa salah seorang dari mereka Begitu jarak mereka sudah sangat dekat Sebuah sembah hormat diaturkannya kemudian Sosok yang berjalan beriringan dengannya Ikut mengaturkan sembahnya Benaraten Sambut sosok sepuh yang dipanggil Popo Seindah pesisir campah yang terkenal itu Sejenak mereka yang sudah berdiri saling berjajar Menatap bangunan utama pendharmaan Yang masih juga diselimuti kabut tipis Oh iya Popo Sosok berjubah merah menolah kepada sosok tua yang berdiri tepat di sebelahnya Yang ditolah sekaligus disapa segera memberikan sambutan Ya Raden Kira-kira berapa hari lagi Paman Dabre Kertabumi balik dari terowulang Yang ditanya diam Matanya menerawang sejenak Tampak sedang menghitung Paling cepat satu sampai dua hari lagi Upacara anti-ST Sudah sampai pada tahap nganyut Melarung sebagian abu jenazah kelautan Upacara selanjutnya Harus ditetapkan pada hari yang baik Sesuai petunjuk lontar Yama Purana Tatwa Dan itu berjarak cukup lama Dari upacara sebelumnya Sehingga besar kemungkinan Kanjeng Dabre Kertabumi Akan pulang dulu ke Keling Dalam satu sampai dua hari lagi Ada sirat kelegaan dari sosok berjubah putih Yang ikut mendengarkan jawaban tersebut Dia lalu berkata Itu berarti Ada waktu bagi seuntuk memohon restu Kepada Pamanda Dabre Kertabumi Dan Bibi Amorwati Sebelum balik Madura Begitulah Raden Kembali semua tergiam Terbawa suasana pagi Yang cerah lagi semara Dan Sosok berjubah merah Kembali bersuara Dalam satu dua hari ke depan Apakah Bopo masih cukup sibuk Hari ini kesibukan saya sudah tak seberapa Ketimbang beberapa hari yang lalu Raden Dan itu berarti Ada waktu buat saya Bopo Pasti Raden Terima kasih Bopo Yang dipanggil Bopo tersenyum lembut Dari arah rumah Gebyok Rumah utama kediaman sosok yang dipanggil Bopo Seorang endang terlihat berjalan mendekat Saat jarak terpaut sekitar satu setengah tomba Dia memberikan sembah hormat Maaf Bopo Masakan sudah siap Yang dipanggil Bopo Menganggu Kemudian memberikan isyarat Agar endang itu undur diri Perempuan itu memberikan sembah Sekali lagi Lantas bergegas Meninggalkan mereka yang masih tetap berdiri Di tempat masing-masing Makanan pagi sudah siap Mari masuk ke dalam untuk santapagi Ujar lelaki sepuh itu Tiga orang yang bersamanya Menganggu sopan Kemudian berjalan mengikuti lelaki sepuh Berbusana putih sebatas pinggang Dan bertelanjang dada itu Rambutnya tergelung di atas ubun-ubun Tiga orang itu tak lain adalah Syed Ali Rahmat Syed Ali Murtazo Dan Syed Abu Hurairah Sudah beberapa hari Mereka menjadi tamu kehormatan Dan acarya wiryatama Pangempu pendharmaan brematahun Sekaligus Pura Kraton Keling Dialah sosok yang semenjak tadi Mereka panggil Popo Dan acarya wiryatama tercenung Menakjubkan Raden Ada tertulis Bukan dengan weda Tapa berata Dana dan niatnya Aku mampu dilihat Buddha mempercayai Keberadaan tertinggi memiliki Perwujudan ilahi Dari keadaan nirguna Atau tanpa wujud Keberadaan tertinggi Lantas mengambil Apa yang disebut Saguna Atau perwujudan ilahi Sosok Batara yang siwa Dan Batara yang Buddha Adalah macam-macam Perwujudannya Menarik Popo Dalam ajaran siwa Dikenal tiga perwujudan utama Yang diam Dan tiga perwujudan utama Yang bergerak Atau sakti Tiga perwujudan utama Yang diam Adalah Batara yang Brahma Batara yang Wisnu Dan Batara yang siwa Sedangkan tiga perwujudan Yang bergerak Atau sakti Adalah Batara yang Saraswati Batara yang Laksmi Dan Batara yang Geruda Dalam ajaran Buddha Dikenal delapan perwujudan utama Yaitu Batara Buddha Sakya Muni Batara Buddha Lokeswara Batara Buddha Bajrapani Batara Buddha Wairocana Batara Buddha Amitabha Batara Buddha Ratna Sambhawa Batara Buddha Aksubhya Dan Batara Buddha Amogasiddi Tiga orang yang tengah Menyimak tuturan sang acarya Menyipitkan mata Tidaklah menjadi persoalan Seberapa banyak perwujudan Tuhan Yang diajarkan oleh Banyak ajaran di muka bumi ini Karena sejatinya Perwujudan-perwujudan tersebut Hanyalah sarana sementara belaka Sebelum sang pencari Meraih keberadaan tertinggi Ya Saya paham Popo Ajaran kami juga Mempergunakan sarana semacam itu Walau hanya terbatas pada Nama-namanya Sambut Sayyid Ali Rahmat Dan acarya Yang Raden ikuti Terbatas pada nama-namanya Tetapi itu tidak menjadi persoalan Setiap jalan Adalah jalan menuju kepadanya Benar Popo Ada tertulis dalam kitab suci kami Dia tidak dapat dicampai oleh penglihatan mata Sedang dia Dapat melihat segala penglihatan Dan hanya karena anubrahnya semata Seorang manusia mampu melihat Salah satu perwujudannya Sebagai tanda dari kebesarannya Ya Juga sebagai tanda Bahwa tanah ini Nusantara ini Senantiasa terselimuti oleh perwujudan yang sudah Raden lihat Pujar dan acarya wiryatama Yang masih menjadi pertanyaan saya Mengapa batin saya mampu menangkap perwujudannya Saya belum pernah mempelajarinya Dalam perjalanan batin saya Popo Yang acarya wiryatama menghela nafas dalam-dalam Sebuah pertanda besar Raden Pertanda besar Yang acarya wiryatama tercenung sesaat Kemudian kembali menatap Syed Ali Rahmat Pertanda bahwa beberapa ratus tahun ke depan Tanah Jawa akan berganti wajah Maksud Popo Agama yang Raden Anud akan banyak diikuti oleh rakyat Jawa Syed Ali Rahmat Syed Ali Murtazo Dan Syed Abu Hurairah Saling berpandangan dalam diam Dan itu atas perkenanannya juga Raden Sedikit akan saya berikan bocoran Mengenai apa yang telah saya terima Dari pedalaman batin saya Silakan Popo Dan acarya wiryatama menarik nafas sejenak Sebelum melanjutkan tuturannya Sebentar lagi Wajah Pulau Jawa akan berubah Orang-orang atas angin Akan banyak berdatangan ke Jawa Melebihi sebelum-sebelumnya Agama leluhur orang Jawa Akan tergantikan Bukan untuk selamanya Namun hanya untuk 500 tahun ke depan Dan rupanya Radenlah salah satu manusia pilihan Dari atas angin tersebut Tubuh Syed Ali Rahmat Seketika menggigil Apa saya bisa Popo Saya hanya orang biasa Yang kebetulan menjadi putra seorang awliya Tak ada kemampuan besar dalam diri saya Untuk melakukan hal sebesar itu Dan acarya wiryatama tersenyum Manusia terpilih seringkali memang tak pernah menyadari Bahwa dirinya terpilih Gigil di tubuh Syed Ali Rahmat Masih menolak berhenti Dan lagi Raden Ada sebuah rencana ilahi yang agung Bagi tanah ini Dulu Tanah dari Jawa Hingga Campa merupakan Satu kesatuan daratan besar Yang dihuni oleh manusia-manusia ilahi Daratan besar itu Kemudian tenggelam Karena air dari samudera raya Menyapu daratan Dengan kekuatan yang mahadasyat Negeri-negeri yang menjadi pusat peradaban dunia Setelah daratan besar itu tenggelam Sesungguhnya dibangun oleh manusia-manusia ilahi Yang pernah menghuni daratan besar kita Syed Ali Rahmat Syed Ali Murtazo Dan Syed Abu Hurairah Hampir bersamaan menyipitkan mata Pengemban dari daratan yang luluh lantak itu Telah lahir kembali di sini Di Jawa ini Bukanlah kebetulan jika Raden semua Harus datang dari Campa ke Jawa Sebuah perubahan Pergantian wajah Pulau Jawa Bahkan Nusantara Memang harus segera dimulai saat ini Dan itu berada di tangan Panjenenan Raden Pujar yang acarya Wiryatama Sembari menatap Syed Ali Rahmat Dengan tatapan yang sangat tajam Siapa pengemban daratan tersebut Bopo? Sesosok makhluk ilahi Beliau pernah Raden lihat Pada salah satu gambar timbul Yang ada di dinding bangunan pendharmaan Syed Ali Rahmat Mencoba mengingat-ingat Beliau menyaru sebagai manusia biasa Rakyat Jelata Sudra Beliau hanya akan menemui manusia-manusia pilihan Syed Ali Rahmat masih terus mengingat-ingat Beliau bertubuh gemuk Berperut buncit Bertelanjang dada Sangat bersahaja penampilannya Syed Ali Rahmat berhasil memanggil sebuah ingatannya Biakah Sang yang semar Dan acarya Wiryatama mengangguk sambil tersenyum tipis Beliau sejatinya adalah Batara yang agas dia Yang arcanya berdiri tegak Di relung pendharmaan yang menghadap ke selatan Arah dimana Ataladwipa berada Tanah selatan Tanah bawah angin Dan jika memang benar perkiraan saya Sebentar lagi Beliau akan berkenan menemui Raden Wajah Syed Ali Rahmat menjadi tegang Subhanallah Insya Allah saya siap Desis Syed Ali Rahmat Kebesaran Tuhan ada dimana-mana Kita hanya setitik tebu Yang lebih banyak tidak tahu Akan semua ini Timpal Syed Ali Murtadzoh Disambut dengan angguan kepala oleh Syekh Abu Hurairah Terlampau banyak yang tidak kita ketahui Koko Saya merasa kerdil Di hadapan kebesaran Allah Tuh Kasih Abu Hurairah Dengan datar Seolah berbicara kepada dirinya sendiri Nah Raden Sebelum berangkat ke Keraton Ada baiknya Raden menginap satu malam disini Besok pagi saya akan antar Raden bertiga Ke Keraton Keling Saya yakin Kanjeng Brekertabumi Hari ini telah meninggalkan Trowulan Jika demikian yang Bopo Acarya inginkan Kami tak bisa menolaknya Terima kasih Raden Oh ya Bopo Ujar Syed Ali Rahmat Seperti teringat sesuatu Ya Raden Apa arti kalimat Tawoso Tawosari Ranto Mangekatwo Kalawan Siro Dan Acarya Wiryatama Mengerutkan Gahi Sejenak Kemudian menjawab Sungguh dirinya akan menyatu dengan dirimu Demikianlah artinya Raden Syed Ali Rahmat Mengerutkan Gahi Wah datul wujud Gumam Syed Ali Murtazo Kini ganti Dang Acarya Wiryatama Yang tak paham Apa itu Raden Semacam penyatuan Antara yang disembah Dang yang menyembah Manunggal Tak terpisahkan lagi Bopo Merebak senyum Dang yang Wiryatama Bukankah itu salah satu bunyi seloka Dari Lontar Sang Yang Kamahayanikan Raden pernah membaca Lontar tersebut Atau setidaknya ada orang yang membacakannya kepada Raden Syed Ali Rahmat menggeleng Saya mendengar kalimat tersebut Dari kedalaman batin saya Bopo Sehabis menatap gambaran Sang Yang Semar Di salah satu dinding pendharmaan Dang Acarya Wiryatama sedikit terkejut Sesaat Brahmanatua itu menatap pemuda di depannya lekat-lekat Dan tanpa sadar dia berkata Raden memang terpilih Terima kasih telah menonton!